Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik asal Perancis, Marion Cotillard. Marion Cotillard adalah seorang aktris dan penyanyi, yang lahir di Paris, tanggal 30 September tahun 1975. Ayahnya, Jean-Claude Cotillard adalah seorang aktor, guru, dan sutradara pemenang Molière Award. Sedangkan ibunya, Monique Taylor, yang kini lebih sering dikenal dengan nama Nisema, juga merupakan seorang aktris dan guru drama. Tahun 2007 Cotillard menikah dengan Guillaume Canet, seorang aktor dan sutradara asal Perancis. Pada tanggal 20 Mei tahun 2011, pasangan ini dianugerahi seorang anak bernama Marcel. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Love Me If You Dare Film ini menceritakan dua anak kecil bernama Sopi Kowalski diperankan Marion Cotillard dan Julien Janvier, yang sudah bersahabat dari kecil, di mana mereka selalu menciptakan suatu permainan berisikan tantangan dengan cara menukar miniatur karausel. Permainan tantangan tersebut terus berlanjut hingga mereka besar. Dan tantangannya semakin lama semakin gila. Hingga tanpa mereka sadari permainan tersebut menjadi penghalang akan perasaan sebenarnya antara mereka berdua, yaitu cinta. Film drama romantis Garapan Sutradara Jan Samuel ini mendapat rating 7,5 di IMDb. A Good Year Max Skinner alias Russell Crowe, bankir investasi di London, mendengar bahwa Paman Henry meninggal dan mewariskannya sebuah puri dan kebun anggur di Provins. Dia pun menuju ke Perancis dan berniat untuk menjualnya. Tiba di Provins, Max mencoba beradaptasi dan kembali membuka kembali kisah lama dengan sang Paman. Perlahan Max menjalani babak baru dalam hidupnya dan menyadari bahwa kehidupan di sana patut ia nikmati. Apalagi kehadiran Fanny Channel diperankan Marion Cotillat, wanita pemilik restoran yang membuat hati Max kebat kebit dan mulai menghadirkan cinta di hati Max. Film drama romantis Garapan Sutradara Ridley Scott ini mendapat rating 6,9 di IMDb. La Vie en Rose Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata seorang legenda musik Perancis bernama Edith Plouffe yang diperankan oleh Marion Cotillat. Film ini menceritakan bagaimana pahit dan manisnya perjalanan Edith Plouffe hingga namanya sukses sampai dunia internasional. Film ini banyak memenangkan penghargaan bergensi di dunia film internasional. Puncaknya, film drama musikal ini mengantarkan Marion Cotillat menjadi aktris Perancis pertama yang meraih piala Oscar pemeran utama wanita terbaik. Film drama Garapan Sutradara Olivier Dahan ini mendapat rating 7,6 di IMDb. Public Enemies menceritakan tentang petualangan John Dillinger alias Johnny Depp dan komplotannya yang selama masa depresi berulang kali berhasil merampok bank dan meloloskan diri. Dalam masa kegiatan perampokannya, Dillinger bertemu Billy Fretchett diperankan Marion Cotillat di suatu restoran dan berhasil memikatnya walaupun gadis cantik ini mengetahui identitas Dillinger yang sebenarnya. FBI kemudian menangkap dan memaksa Billy Fretchett untuk mengungkap keberadaan Dillinger dengan kekerasan. Film drama aksi kriminal Garapan Sutradara Michael Mann ini mendapat rating 7 di IMDb. Roost and Bone Ali alias Matthias Schunertz adalah seorang bouncer di klub malam. Ia bertemu dengan Stephanie diperankan Marion Cotillat, seorang pelatih paus yang cantik dan penuh percaya diri. Setelah mengalami kecelakaan hebat, Stephanie kehilangan segalanya, kakinya, kepercayaan dirinya, dan mimpi-mimpinya. Tapi Ali dengan tulus mengasihinya, dan membantu Stephanie untuk keluar dari keputus asaan dan hidup kembali. Film drama karya dari Jaku West Audiat ini mendapat rating 7,4 di IMDb. Blue Tease Film berkisah tentang Chris Pierzinski alias Cliff Owen, yang baru saja keluar dari penjara karena kasus pembunuhan. Adiknya, Frank alias Billy Crudup, adalah seorang polisi. Chris dan Frank bagai bumi dan langit. Frank yang berharap kakaknya berubah, mencoba memberinya kesempatan. Frank mencarikan pekerjaan, dan membantu Chris untuk bisa berhubungan kembali dengan anak-anaknya sekaligus mantan istrinya, yaitu Monica diperankan Marion Cotillat. Tapi sayang, Chris memilih kembali ke dunia kriminal. Film drama Garapan Sutradara Guilau Mecanet ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Film ini menceritakan dua gadis imigran asal Polandia yang mengadu nasib ke Amerika, yaitu Ewa Saibulski diperankan Marion Cotillat, dan Magda diperankan Angela Sarafian. Dokter yang memeriksa mereka menemukan kalau Magda sakit, sehingga Magda harus dikarantinakan. Nasib keduanya jadi memilukan karena terpaksa harus dipisahkan. Ewa yang polos di jebak Bruno alias Joaquin Phoenix yang menjebloskannya ke dunia prostitusi. Sepupu Bruno, Orlando alias Jeremy Renner, membantu Ewa melarikan diri dari mimpi buruknya itu. Melodrama berlatar kota New York di tahun 1920-an karya sutradara James Gray ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Two Days, One Night Film ini menceritakan tentang seorang ibu muda bernama Sandra diperankan Marion Cotillat, yang bekerja di perusahaan Tenaga Surya. Ketika ia cuti, rekan Sandra di pabrik tersebut bisa menutupi ketidakhadirannya dengan menambah sedikit jam kerja. Pihak manajemen berjanji memberi bonus kepada 16 pekerja tersebut, jika mereka berhasil membuat Sandra berhenti bekerja. Sandra, yang tahu bahwa nasib pekerjaannya terancam, mengunjungi satu persatu rekannya untuk tidak setuju dengan pemberian bonus, demi mempertahankan haknya. Film drama produksi Belgia, Perancis, dan Italia ini mendapat rating 7,3 di IMDb. Alit, Max alias Brad Pitt dan Marianne diperankan Marion Cotillat, dua agen rahasia Perang Dunia Kedua, menyamar sebagai pasangan suami istri dan saling jatuh cinta. Mereka menikah hingga dikaruniai seorang anak. Namun, tiba-tiba Max mendapat informasi bahwa istrinya adalah mata-mata Jerman yang tengah bekerja untuk kubu musuh. Pernikahan mereka pun diuji. Jika Marianne terbukti sebagai mata-mata, Max harus menjalankan prosedur untuk menembak mati Marianne dengan tangannya sendiri. Max begitu terpukul dan terus berusaha menyangkal hal itu. Akhirnya, Max berusaha mencari kebenaran mengenai Marianne seorang diri. Film drama spy romantis sekaligus menegangkan garapan sutradara Robert Zemeckis ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Assassin's Creed, Carl alias Michael Fassbender, yang telah berhasil menjadi anggota assassin, dijatuhi hukuman mati karena membunuh seseorang. Nyawanya terselamatkan berkat sebuah organisasi bernama Abstergo. Abstergo memberitahu Carl bahwa Ordo Templar sedang mencari Apple of Eden, salah satu artefak kuno yang berfungsi menghilangkan kekerasan dengan cara mengendalikan kehendak manusia. Dr. Sophia Rikin diperankan Marion Cotillat, seorang ilmuwan Abstergo, mengungkapkan bahwa Carl adalah keturunan Aguilar, yaitu ras terakhir yang memiliki kunci utama yang dibutuhkan Templar. Film aksi fiksi garapan sutradara Justin Kurzel ini mendapat rating 5,6 di IMDb. From the Land of the Moon, Gabriela diperankan Marion Cotillat, berasal dari sebuah desa kecil di Perancis Selatan. Orang tuanya menikahkannya dengan Jose alias Alex Brandemul. Gabriela bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mencintai Jose. Di Pegunungan Alpen, Gabriela bertemu Andre Sauvage alias Luis Garel, seorang veteran yang terluka dari Perang Indocina yang menghidupkan kembali gairah yang terkubur dalam dirinya. Mereka berjanji akan melarikan diri bersama. Film drama romantis Garapan Sutradara Nicole Garcia ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Ismail Gos, Ismail alias Matthew Amalric, menjalin hubungan dengan Sylvia diperankan Charlotte Gensburg. Istri Ismail, yaitu Carlota diperankan Marion Cotillat, telah menghilang tanpa jejak 20 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba Carlota muncul dan memperkenalkan dirinya kepada Sylvia. Sylvia mengenalinya dari lukisan besar yang tergantung di rumah Ismail. Kembalinya Carlota dianggap sebagai hantu. Carlota dengan acuh-ta'acuh memberitahu Sylvia bahwa dia telah kembali untuk mengklaim apa yang menjadi haknya. Film drama Perancis Garapan Sutradara Arnaud Desplescin ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Anet, film ini berkutat pada kisah cinta seorang komedian bernama Henry alias Adam Driver. Dan N diperankan Marion Cotillat, penyanyi opera yang berhasil mendunia. Di depan kamera, kedua sejoli tersebut nampak sebagai pasangan serasi. Namun, suatu saat, kehidupan mereka berubah 180 derajat ketika putri pertama merek bernama Anet lahir. Terlahir dengan sebuah bakat misterius, kehadiran Anet akan menghadapkan Henry dan Anne pada serangkaian kejadian tak terduga. Film drama musikal orisinal Amazon Garapan Leos Charax yang terpilih sebagai film pembuka pada Cannes Film Festival 2021 ini, mendapat rating 6,3 di IMDb. Broder and Sister Film ini berkisah tentang kakak beradik yang mendekati usia lima puluhan, yaitu Alice diperankan Marion Cotillat yang adalah seorang aktris, dan Louis alias Melville Popaut, seorang guru dan penyair. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain, dan telah menghindari satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Akan tetapi kematian orang tua mereka memaksa mereka untuk bertemu kembali. Sebagai dua saudara yang terasing, mereka dipaksa untuk bersatu kembali setelah dua dekade kematian orang tua mereka. Film drama yang menyentuh garapan sutradara Arnaud Desplecin ini mendapat rating 5,6 di IMDb. Nah, bagaimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi, agar anda mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.